Kitab Kejadian, Pasal 40 Juru Minuman dan Juru Roti Fir'aun Beberapa waktu kemudian, Raja Mesir murka terhadap juru minumannya dan juru rotinya, sehingga ia menjebloskan mereka ke dalam penjara di tempat Yusuf berada, yaitu di rumah kepala pasukan pengawal istana, yaitu Potifar. Mereka dipenjarakan di situ selama beberapa waktu, dan kepala pasukan pengawal istana memberi tugas kepada Yusuf untuk melayani mereka. Pada suatu malam, juru minuman dan juru roti raja itu masing-masing bermimpi. Keesokan harinya, Yusuf melihat mereka murung dan sedih. Mengapa kalian muram seperti ini? Tanyanya. Mereka menjawab, Semalam kami bermimpi, tetapi tidak ada seorang pun di sini yang dapat mengartikannya. Bukankah Allah dapat menerangkan mimpi itu? Kata Yusuf. Coba ceritakan kepadaku mimpi kalian itu. Mula-mula juru minuman menceritakan mimpinya. Ia berkata, Tiga hari lagi Fir'aun akan mengeluarkan engkau dari penjara dan mengembalikan engkau pada kedudukanmu semula sebagai juru minumannya. Ingatlah kepadaku bila engkau sudah kembali pada kedudukanmu itu. Ceritakanlah kepada Fir'aun tentang halku dan mintalah agar ia mengeluarkan aku dari sini. Karena aku diculik dari tanah airku, negeri orang Ibrani. Dan sekarang aku dipenjarakan, padahal aku tidak melakukan apapun yang menyebabkan aku pantas dipenjarakan. Ketika juru roti mendengar bahwa mimpi juru minuman itu mempunyai arti yang begitu baik, Ia juga memberitahukan mimpinya kepada Yusuf. Di dalam mimpiku, katanya, aku membawa tiga buah keranjang roti di atas kepalaku. Di dalam keranjang paling atas, terdapat segala macam penganan untuk Fir'aun, tetapi burung-burung datang dan memakannya. Tiga buah keranjang itu artinya tiga hari. Kata Yusuf. Tiga hari lagi Fir'aun akan menyuruh orang memenggal kepalamu dan menggantung tubuhmu pada tiang, dan burung-burung akan datang memakan dagingmu. Tiga hari kemudian, Fir'aun merayakan ulang tahunnya. Ia mengadakan pesta untuk semua pejabat pemerintahannya serta pegawai istananya. Ia menyuruh orang mengambil juru minuman dan juru rotinya. Mereka dikeluarkan dari penjara dan dibawa menghadap dia. Lalu ia mengembalikan juru minuman itu pada kedudukannya semula. Sedangkan juru roti itu dipenggal kepalanya dan tubuhnya digantung pada tiang, tepat seperti yang dikatakan oleh Yusuf. Tetapi juru minuman Fir'aun itu lupa sama sekali kepada Yusuf.